Allah akbar Astagfirullahaladzim Allah akbar Allahumma sallallahu alayhi wa sallam Allah akbar Allah akbar Astagfirullahaladzim Allah akbar Allah akbar Apa maksudmu Mengadang perjalananku dan Menyerang Kepadaku padahal kita belum berkomunikasi Apa-apa Jenengan tidak tahu maksud dan tujuan saya Namun Jenengan sudah menyerang saya begitu saja Astagfirullahaladzim Allah akbar Kenapa Apa salah saya Astagfirullahaladzim 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 Allah akbar Astagfirullahaladzim Jelaskan kepada saya Apa maksudmu menyerang saya Astagfirullahaladzim Allah akbar Allah akbar Astagfirullahaladzim Kenapa Kenapa kau menyerangku selalu Astagfirullahaladzim 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 Kenapa dirimu selalu begitu kepadaku? Kenapa? Apa ada yang salah denganku? Jangan-jangan kamulah mahluk yang semalam selalu menyerangku. Astagfirullah Mula Tetebn Tete Astagfirullah Mula Tete Bismillahirrohmanirrohim Allahumma sholim ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi sayyidina Muhammad Allahakbar 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 Astaghfirullahaladzim Allahakbar Dia mau menyerang ke lagi teman-temannya Astaghfirullahaladzim Allahakbar Allahakbar Teman-temannya mahluknya masih ada disana Astaghfirullahaladzim Allahakbar 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 Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Bismillahirrohmanirrohim 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 Allahumma sholim ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi sayyidina Muhammad Allahakbar siapa sebenarnya kau kenapa kau menyerangku begitu jika bisa berkomunikasi maka berkomunikasilah denganku jangan seperti itu kenapa kau menyerangku selalu seperti itu selamat menyerangku selamat menyerangku seorang yang menyanyi dan harus menyerangku dan membuat pisa dan membuat pisa dan membuat pisa selamat menikmati selamat menikmati saya tidak bisa mendekat teman-teman karena dia selalu menyerang saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati namun kenapa kenapa kau datang ke tempatku apakah kau ingin mencari mati di tempatku ini jika kau tidak pergi dari tempat ini maka kau akan tahu akibatnya kau akan mati di tempatku ini kau akan mati Astaghfirullah Tihm Astaghfirullah Tihm Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Akbar Allahu Akbar Astaghfirullah saya kira dia sudah pergi tapi kenapa dia selalu menyerang saya kemana kau pergi kemana kau pergi sebentar teman-teman ya saya sedikit kehabisan tenaga jadi saya ingin menenangkan pikiran dulu oke teman-temannya jika kau memang mau mengusirku keluarlah jangan seperti ini caranya saya ingin Oke teman-teman ya Mungkin saya pergi dulu Dari tempat ini saja Karena sepertinya tempat ini Benar-benar bahaya Karena dia selalu menyerang saya Benar-benar tidak ada henti-hentinya Astagfirullahaladzim Teman-teman melihatnya sendiri ya Astagfirullahaladzim Nanti kita lanjut lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman ya Mohon maaf ya Tadi belum sempat pembukaan Belum sempat salam Pada teman-teman namun Terlebih Kedahuluan Dengan kejadian yang teman-teman Barusan lihat Jadi teman-teman disini Saya lagi dimana Jadi saya ini sedang Perjalanan Menuju Tempat dimana Eyang Basuki berada Kenapa Eyang Basuki sudah menyuruh saya Untuk pulang Untuk tetap di rumah saja Namun saya Tetap menyusul beliau Ya karena Banyak alasan teman-teman Yang jelas Yang jelas Yang ingin saya Sampaikan disini Tentunya Saya tidak tenang ya Di rumah Karena Yang pertama Bawar dan Caplang Hilang Dan sudah jelas Hilang Keberadanya Dari sana Yang kedua Para sahabat Goib saya Juga ditangkap oleh mereka Bersama Perperangan disana Dan Disana Sepertinya Eyang Basuki itu Sedang mempertahankan Sesuatu Supaya Sesuatu tersebut Tidak Jatuh Kepada Makhluk Yang salah Sepertinya Seperti itu Namun Banyak sekali Yang whatsapp ke saya Lagi-lagi Saya Ungkapkan disini Banyak yang Mengatakan Masalah Yang sedang Terjadi Pada Eyang Basuki Sepertinya Masalah Itu sama Dengan Yang dihadapi Oleh Eyang Adimin Atau Probo Nah Saya disini Sebenarnya Selain untuk Mencari Caplang Bawor Sahabat-sahabat Goib saya Dan Eyang Basuki Saya juga Pengen menemui Mas Probo Teman-teman Mudah-mudahan Nanti saya bisa Bertemu Dengan Mas Probo Cuman kan Posisinya Di sebelah mana Di sebelah mananya Itu yang Susah Karena ini kan Hutan Teman-teman Jadi susah Untuk berjalannya Ke arah mana Ke arah mana Itu Benar-benar Kesusahan Dan tadi Buktinya Saya baru Mungkin masih Di pinggiran Sudah Mengalami Kejadian Seperti tadi Ya Saya gak tahu ya Apa yang akan Terjadi nantinya Tapi Yang jelas Bisa gak bisa Mau gak mau Saya harus Pertemu dengan Titik masalahnya Sebenarnya apa Dan saya yakin Apa yang saya lakukan ini Di jalan yang Benar Insya Allah Allah akan Melindungi saya Teman-teman Dan Teman-teman Juga banyak Sekali yang Mendoakan Pastinya Doa teman-teman Pasti juga Insya Allah Akan terkabul Dan saya akan Baik-baik saja Dan mungkin Ini saya akan Beristirahat Terlebih dahulu Nanti setelah itu Saya akan Mencoba Menghubungi Mas Probo Dan Nanti saya akan Berjalan lagi Untuk melanjutkan Perjalanan ini Teman-teman Yaudah Mungkin teman-teman Sekitu dulu Nanti mungkin Bisa Dilanjut lagi Assalamualaikum Sampai jumpa Assalamualaikum Mbak Perkenalkan nama saya Yoga Saya datang kesini karena sedang ada masalah Dan mohon maaf jika cara saya memanggil jenengan salah Tapi saya sudah mencoba berkali-kali Yang ada saya selalu bertemu dengan makhluk-makhluk yang jahat Dan selalu menjahatiku Sehingga dengan cara ini saya ingin memanggil Makhluk yang benar-benar menguasai tempat ini Dan Alhamdulillah jenengan datang Lalu setelah dirimu memanggilku Apa yang ingin engkau sampaikan Dan apa yang ingin engkau tanyakan kepada diriku Alhamdulillah Mbak Jadi saya disini ingin menanyakan Saya sedang mencari Eyang Basuki Apakah jenengan tahu keberadaan Eyang Basuki ada di mana Siapa Basuki itu Saya tidak pernah mendengar Nama itu di tempatku ini Apakah dia itu manusia Atau dia itu adalah sebangsa dengan kami Ya Dia itu sebangsa dengan jenengan Apakah jenengan tidak mengenali Eyang Basuki Tentu saja saya tidak tahu siapa Basuki Apakah Dia Saudaramu Ya Lebih dari saudara Mbak Mbak Jadi mungkin saya jelaskan saja Beliau itu Sedang ada di Gunung Salak Karena katanya disana ada peperangan Dan Mungkin beliau sedang mempertahankan Apa yang seharusnya dipertahankan Karena beliau takut Sesuatu yang sedang diperbutkan itu Nantinya jatuh ke makhluk yang salah Kalau Jenengan percaya Sebenarnya Eyang Basuki ini adalah Sunan atau wali Apa yang kau katakan Peperangan di tempat itu Saya mendengar memang benar Di sana Sedang ada peperangan Namun Saya tahu siapa saja Yang terlibat dalam peperangan tersebut Dan saya tidak tahu Di sana ada Basuki Setahu saya Memang benar apa yang kau katakan Di dalam peperangan itu Ada beberapa wali Yang ikut turun Berperang Untuk Membasmi kejahatan Tapi jika kau menyebut Basuki Saya tidak mengenalinya Apakah Basuki yang kau maksud itu adalah Nama samaran saja Ya betul Sebenarnya beliau itu Dengan kiri Pantas saja Kau ini sebenarnya siapa Kenapa kau bisa mengenali Beliau Ya saya juga tidak tahu Dan semua terjadi Tidak disengaja Semua terjadi yang mengalir saja Pada intinya Saya juga tidak menyangka Bisa mengenal beliau Dan beliau sudah sangat membantu saya Maka dari itu Saya mendatangi tempat ini Berniatan untuk Menolong atau membantu beliau juga Kau sangat beruntung Bisa mengenal beliau Sunam kiri Luar biasa Dirimu ini Karena dirimu ini adalah Manusia Bukan sembarang manusia Apa yang ingin kau tanyakan Pasti akan ku beritahu Ya itu tadi Mbah Yang saya tanyakan Cuma satu Apakah nyenengan tahu Keberadanya ada di sebelah mana Jika nyenengan tahu Bisa mengantarkan saya Atau menunjukkan Saya harus pergi ke arah mana Ya tunjukkan saja Mbah Saya akan mengantarmu Namun Apa kau yakin Ini sudah malam Apa nanti Kau sanggup berjalan Dengan jauh Jarak yang cukup jauh Untuk menuju ke tempat Keberangan itu Jika kau sanggup Mari kita berangkat Tapi jika tidak sanggup Apakah tidak sia-sia Lalu sebaiknya bagaimana Mbah Saya mengikut nyenengan saja Karena saya yakin nyenengan ini juga Sepertinya sangat baik Jadi saya mengikut nyenengan saja Tadi lebih baik Kau beristirahatlah terlebih dahulu Karena aku melihat dirimu sangat kelelahan Beristirahatlah Besok Kita lanjutkan perjalanan Kita akan bertemu Di medan perang Dan kau akan bertemu dengan mereka Apakah kau setuju Ya kalau itu yang terbaik Saya ikuti saja Ya memang benar Saya sangat lelah Saya sangat capek Dan Saya juga Belum mandi dari tadi Mungkin Kalau boleh tahu Apakah ada sungai Mbah Biar nanti Saya bisa mandi Bisa ganti pakaian Di depanmu itu Ada sungai kecil Namun airnya sangat bersih Jika kau ingin mandi Dan jika kau ingin minum Berjalanlah Ke depan sana Ya sudah Jika kau sudah memutuskan Untuk berserahat di tempat ini Akanku lindungi dirimu Dari segala macam Bahaya Oh Terima kasih Mbah Terima kasih Baik Mbah Assalamualaikum Mbah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Aduh Astagfirullah Oke ya Mungkin Teman-teman ya Ini saya akhiri saja Videonya Dan saya mungkin tidak perlu Menjelaskan Apa-apa lagi ya Karena Apa yang diobrolkan tadi Sudah sangat jelas Pada intinya Ini saya mau mencari sungai Karena air minum Saya habis Tadi ditunjukkan Di sebelah sana katanya Ada sungai kecil Dan airnya bersih Saya mau ambil air minum Saya mau Makan juga nanti Mungkin teman-teman Tidak melihat ya Karena Sebenarnya saya selalu Bawa tas besar Dan isinya itu Ya ada makanan Ada pakaian juga Jadi saya bisa Ganti pakaian juga Karena ini sudah Berkeringat Dari Tadi Siang Ya udah Mungkin segitu saja Intinya saya hanya minta doa Dari teman-teman semua Mudah-mudahan Saya diberi Kelansaran Diberi kesehatan Sampai Selesai Masalah ini Ya udah Cukup sekian dulu Teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih